Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang sosialita di kota Makassar tiba-tiba kabur setelah mendapat arisan senilai puluhan juta rupiah. Intro Unjuk rasa puluhan orang dari aliansi gerakan mahasiswa Sulawesi Selatan di depan kantor kejati Sulawesi Selatan berlangsung ricu. Intro Para orang tua siswa di Kabupaten Goa menyerbu penyedia jasa pendaftaran PPDB daring meski harus merogoh kocek 25 ribu rupiah. Intro Unjuk rasa puluhan orang dari aliansi gerakan mahasiswa Sulawesi Selatan di depan kantor kejati Sulawesi Selatan berlangsung ricu. Sejumlah pengunjuk rasa nyaris terbawa kendaraan saat hendak menyandra paksa truk yang melintas untuk dijadikan sebagai panggung orasi. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan mahasiswa Sulawesi Selatan nyaris terbawa kendaraan saat hendak menyandra paksa sebuah truk yang melintas untuk dijadikan panggung orasi di depan kantor kejati Sulawesi Selatan di Jalan Urib Sumuharjo, Kota Makassar pada Senin Siang. Tiga mahasiswa yang menggantung di badan truk berhasil melompat setelah sang sopir menolak kendaraannya dipakai sebagai panggung orasi mengurangi kecepatan kendaraannya. Setelah gagal, massa kemudian menahan truk pengangkut pasir dan dijadikan sebagai panggung orasi. Mereka juga membakar ban bekas di tengah jalan. Dalam tuntutannya, massa meminta kejati Sulawesi Selatan segera menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pada proyek pengaspalan jalan di kawasan industri Palopo senilai 5 miliar rupiah pada tahun anggaran 2021. Menanggapi tuntutan tersebut, kejati Sulawesi Selatan mengatakan masih mempelajari laporan termasuk memeriksa bukti-bukti dugaan suap. Nanti kami akan laporkan kepada pimpinan, akan kami sampaikan nanti kembali kepada rekan-rekan dari Aliansi Gerakan Mahasiswa terkait apakah laporan ini telah memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk kami dapat tindak lanjutin. Nanti bisa ambil kontak person saya supaya kita bisa berkomunikasi. Yang jelas, hari ini dilaporkan adanya dugaan penerimaan FI yang terjadi di kota Palopo yang dilakukan oleh beberapa oknum tertentu dari dinas BPR maupun oknum terkait lainnya. Busuk tuntas yang terjadi penerimaan FI, orang-orang yang terlibat penerimaan FI tentunya menguntungkan atau merugikan kebanyak pihak yang terjadi di masyarakat Palopo. Itu tadi tuntutan. Jadi tuntutan utamanya adalah terjadinya penerimaan FI proyek pengasparan yang terjadi di kota Palopo. Masa mengancam akan menurunkan masa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak ditindak lanjuti oleh Kejati dan Polda Sulawesi Selatan. Rai Sahabut melaporkan dari kota Makasar. KPU Sulawesi Selatan melantik lebih dari 25 ribu petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih serentak di 24 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pantarlih ini akan bertugas memutahirkan data pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit dari rumah ke rumah dengan data dari Dirjen Dukcapil. Tahapan pemilihan Kepala Daerah Pilkada memasuki masa pelantikan Panitia Pemutahiran Data Pemilih atau Pantarlih berlasung serentak di 24 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Di KPU Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah Pantarlih yang dilantik sebanyak 25.420 orang yang tersebar di 24 kabupaten dan kota. Para Pantarlih ini akan bertugas memutahirkan data pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit masing-masing pemilih dari rumah ke rumah. Masa kerja para Pantarlih ini dimulai sejak dilantik 24 Juni 2024 hingga 25 Juli 2024. Tugasnya itu jadi kita sudah menerima data sinkronisasi dari Dirjen Dukcapil lewat Kemendagri ke KPURI sebanyak untuk Sulawesi Selatan itu 6.697.553 pemilih. Nah tugas dari Pantarlih adalah mencocokkan data tersebut, maka disebutlah dengan coklit, mencocokkan dan meneliti. Jadi data-data tersebut yang dari Kemendagrih yang di tangan Pantarlih saat ini, itulah yang mereka door-to-door mendatangi rumah ke rumah untuk mencocokkan apakah sudah sesuai atau tidak. Para Pantarlih akan diberi pembekalan berupa bimbingan teknis tentang tata cara pencoklitan dan penggunaan aplikasi e-coklit. KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima daftar penduduk potensial pemilih dari Dirjen Dukcapil melalui KPURI sebanyak 6.697.553 pemilih di Sulawesi Selatan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Penerimaan peserta didik baru tingkat SMA mulai dibuka di Kabupaten Goa. Tak ingin repot puluhan orang tua calon siswa menggunakan jasa penyedia layanan daring untuk memudahkan pendaftaran. Meski harus merogoh kocek 25.000 rupiah, orang tua calon siswa tak keberatan. Berbagai cara dilakukan orang tua demi sang buah hati diterima di sekolah tujuan. Di Kabupaten Goa, orang tua rela merogoh kocek 25.000 rupiah untuk membayar jasa pendaftaran PPDB daring. Sejak pagi hingga siang, para wali murid silih berganti mendatangi rumah yang lokasinya tak jauh dari SMP Negeri Tiga Sungguh Minasa. Orang tua zaman sekarang banyak yang masih tidak tahu bagaimana caranya mengupload file, mengupload berkas ke web dari sekolah yang ada di dalam. Sukses mendaftar, tak hanya orang tua yang berasa tenang. Penyedia jasa pun sukses meraup untung. Dalam dua hari, pendaftaran PPDB jalur zonasi penyedia jasa mengaku bisa memperoleh keuntungan hingga 1 juta rupiah. Ada tempat asyik khusus bagi Anda, pencinta pantai dan juga laut. Pulau Samalona di Kota Makassar. Tidak jauh dari pusat Kota Makassar, di pulau ini Anda bisa menikmati keindahan pantai sekaligus snorkeling. Menyelam bermain bersama ikan-ikan lucu. Nah bisa dilihat di belakang saya banyak perahu-perahu. Ada yang di sana baga, kira-kira saya mau kemana ayo. Kali ini saya sedang ada di Dermaga Panyuak Makassar. Nah saya mau ajak Anda untuk pergi ke Pulau Samalona. Pulau Samalona terletak di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berjarak 2 km dari Kota Makassar yang dapat dicapai dengan naik perahu motor dari Dermaga Kecil dekat pantai Losari. Waktu tempuh perjalanan sekitar 30 menit. Nah saya sarankan baiknya berangkat sejak pagi hari. Oh iya, untuk pergi ke pulau ini bisa sewa perahu pulang dan pergi dengan waktu yang bisa ditentukan sendiri atau bersama-sama pengunjung lain. Sudah sampai di Pulau Samalona. Nah sudah terlihat hamparan pasir putihnya. Kita keliling-keliling dulu sekitar sini ya. Nah lihat, hamparan pasir putih dan ombaknya tidak terlalu besar. Aman nih untuk anak-anak bermain pasir di sekitar pantai. Di sekeliling pantai juga disiapkan beberapa lokasi untuk bersantai atau mau bangun tenda sendiri juga bisa. Meskipun berada di Pulau Kecil, wisatawan tidak perlu khawatir akan fasilitas yang tersedia. Di Pulau Samalona dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti penginapan, kamar bilas, kedai, dan penyewaan perlengkapan diving serta snorkeling hingga pemandunya. Harga sewa alat-alat snorkeling mulai dari Rp50.000 sampai Rp100.000 tergantung kepandayan pengunjung dalam menawar harga. Bahkan wisatawan juga bisa menyantap ikan atau kepiting bakar yang dijual oleh penduduk lokal. Nah bisa dilihat saya sudah pakai jaket pelampung, terus sudah bawa sepatu khusus, sama bawa... Nah untuk kacamata ini, saya mau ajak Anda untuk yuk snorkeling. Pulau Samalona terkenal juga dengan keindahan bawah lautnya. Wisatawan yang berkunjung di pulau ini bisa berenang dan menyelam sambil menikmati terumbu karang yang indah dan ikan warna-warni. Jernihnya air juga membuat pantai ini begitu cantik. Sampai membuat kita bisa lihat bebatuan karang indah dan ikan-ikan kecil yang mengemaskan. Wah udah gak samper nih untuk langsung snorkeling menyelam ke laut. Wih, bagus banget pemandangan laut di sini. Ada ikan talasoma lunar, moonrace, season major, clownfish, dan masih banyak lagi lainnya. Wah puas banget rasa ya. 30 menit lihat karang-karang cantik dan ikan-ikan kecil yang mengemaskan. Nah tenang aja, laut di sini bersih tanpa sampah sedikitpun. Yeay, happy banget hari ini bisa jalan-jalan di pantai sambil snorkeling. Lihat gimana sih indahnya ikan-ikan di bawah laut. Abrin Meriana, Soni Harun melaporkan dari Bakasar, Sulawesi Selatan. Informasi tadi mahirin jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!